Intro Selamat pagi, selamat sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat pagi. Kami siap melaksanakan apa yang menjadi tugas bagian dan tanggung jawab kami hari ini. Dan sebelumnya kami mau menerima sahpaan firman Tuhan, berkatilah kami supaya firmanmu itu makin mendorong kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malas atau kemalasan jelas sebuah sifat dan sikap yang sangat ditentang oleh Alkitab. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mendukung kemalasan. Dan sebaliknya banyak ayat firman Tuhan yang mengecam soal kemalasan. Ala sendiri adalah ala yang bekerja sampai sekarang dan ia juga ingin agar mereka yang percaya kepadanya juga kiat dan rajin bekerja. Akaknya kemalasan bersumber dari tidak adanya kemauan yang kuat. Orang yang malas ingin semuanya tersedia dan terjadi tanpa kerja keras dan usaha. Orang bisa juga menjadi malas karena di masa kanak-kanaknya ia tidak terbiasa diajar untuk melakukan apa yang seharusnya bisa dikerjakan sendiri. Anak yang biasa dimanjakan dan terlalu dilindungi dapat menjadi orang yang kurang mandiri dan malas ketika ia sudah dewasa. Ia menjadi orang yang terlalu bergantung pada orang lain dan mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Tiga ayat dalam kitab Amsa berikut ini menjelaskan tentang kemalasan. Amsa 26 ayat 13 berbunyi Perkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ayat 14 Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Dan ayat 15 mengatakan Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengambilkannya ke mulutnya. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang apa yang terjadi pada si pemalas. Pertama, orang yang malas adalah orang yang pandai mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Ia digambarkan sebagai orang yang harus pergi ke suatu tempat, tetapi ia berkata bahwa ada singa di jalan dan di lorong. Sebenarnya keadaan aman-aman saja. Namun ia berkata bahwa ada bahaya di jalan, sehingga ia tidak jadi pergi. Pada dasarnya, memang ia seorang pemalas. Selanjutnya, seorang pemalas digambarkan seperti pintu yang berputar pada engselnya. Ia tidak bergerak kemana-mana dan tetap di situ-situ saja. Dalam ayat ini dikatakan bahwa ia bermalas-malasan di tempat tidurnya dan tidak mengerjakan apa-apa. Ia adalah tipe orang yang menyianyakan waktu dan kesempatan. Sekalipun ia memiliki banyak waktu, namun ia tidak mengerjakan apa-apa. Lebih konyol lagi, si pemalas digambarkan sebagai orang yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Lihatlah betapa aneh dan tidak masuk akannya si pemalas itu. Sehingga bahkan untuk kepentingannya sendiri pun ia malas melakukannya. Sifat malas adalah sifat yang buruk dan harus kita hindari. Orang yang malas tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain. Bayangkan jika ada anggota keluarga yang malas. Apa yang akan terjadi dalam keluarga itu? Rumah akan berantakan, tidak rapi dan kotor, dan itu sangat mengganggu kenyamanan semua orang yang hidup di dalamnya. Di kantor atau perusahaan tempat kita bekerja, jika ada pegawai yang malas, maka pekerjaan kantor akan terpengalai dan karyawan lain akan ikut kena getahnya. Marilah kita tinggalkan sifat dan sikap malas itu, dan marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang rajin. Sehingga hidup kita bermanfaat, bukan saja untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Jangan suka menunda tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Mari kita segera bangkit dan lakukan sesuatu. Jangan tunda apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk berkarya, melakukan sesuatu yang berguna, yang menjadi bagian tanggung jawab kami masing-masing. Berkatilah kehidupan kami hari ini, kami bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktifitas, tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Selamat berkarya, selamat berkarya.